Kembali di Corporate Action Pemirsa, potensi pertumbuhan Astra International sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Astra International bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi Mas Rudi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Cakri, kabar baik. Iya Mas Rudi, kita akan bahas soal Astra. Ini nampaknya di 2001 ini akan banyak aksi korporasi yang dilakukan Astra dan ini cukup besar dan signifikan. Yang pertama akan mulai menyasar kepada startup dan juga menyasar dari lini perbankan dan sektor keuangan. Nah kalau Anda lihat dari sektor menyasar startup saja dulu, akan seperti apa prospeknya bagi Astra? Dan harus memilih startup seperti apa sih? Bidangnya akan seperti apa sih yang kira-kira paling tepat disesar oleh Astra? Oke, untuk saat ini memang beberapa startup yang sudah diinvestasikan oleh Astra sendiri seperti Sayurbox, lalu juga ada Halodoc. Itu yang memang kalau kita lihat kecenderungannya startup yang langsung kepada masyarakat secara langsung. Sehingga memang Astra sendiri tidak perlu mendevelop sesuatu yang baru, cukup untuk berinvestasi. Sehingga memang kalau kita lihat dari Sayurbox, lalu juga untuk dari Halodoc sendiri, yang memang saat ini cukup happening. Untuk dari telemedicine ada Halodoc, lalu juga untuk Sayurbox sendiri, memang saat ini juga booming ya. Beberapa pun untuk dari kalangan bisa dikatakan ibu-ibu, lalu juga untuk halenial pun saat ini bisa dikatakan cukup praktis dengan agensi Sayurbox. Saya rasa investasi yang dilakukan sudah cukup baik saat ini. Tepat begitu ya, startup yang disasar ini sudah tepat. Karena kebanyakan juga produk-produk retail dan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat yang pergerakannya ini cepat dan strategis. Tapi apakah harus spesifik, artinya bukan spesifik, lebih menyasar startup yang betul-betul baru mengawali, sudah banyak konsumen, atau justru menyasar mungkin bukan startup lagi begitu. Unicorn mungkin begitu yang bisa diganding oleh Astra, ini akan mempengaruhi. Ya kalau kita lihat, ya kalau kita lihat untuk dari unicorn pertama, yang diinvestasi adalah Gojek ya oleh Astra sendiri. Memang ini sudah masuk di laporan keuangan Astra untuk di kuartal pertama di 2021 ini. Yang menyusul kemungkinan adalah dari Sayurbox, lalu juga untuk dari Halodoc. Di mana kalau kita berbicara Sayurbox dan juga Halodoc sendiri saat ini merupakan dua pemain yang bisa dikategorikan memiliki market share yang paling besar untuk di kedua segmen tersebut. Di mana ini saya rasa juga cukup tepat, biologi cukup tepat untuk dari Astra sendiri. Karena untuk dari startup sendiri yang kemungkinan akan menjadi unicorn, itu akan menjadi value added untuk dari Astra sendiri jika nanti dari kedua segmen tersebut bisa dikategorikan terus booming. Apalagi jika kedua pusatnya tersebut bisa dikatakan kemungkinan ada IPO. Seperti kalau kita tahu Gojek ya yang kemungkinan juga akan IPO. Itu yang akan meningkatkan dari sisi nilai valuasi untuk dari Astra kembali akan juga meningkat Mbak Cakri. Oke, baik. Saling ini ada simbiosis mutualisme di situ ya. Tapi kalau berbicara startup, artinya infrastruktur digital ini harus sudah sangat mumpuni. Seperti apa Anda melihat terhadap Astra sendiri? Ya, dengan adanya Astra ya, untuk mengakuisisi dari Gojek, lalu untuk dari Halodoc dan juga Sayurbox. Mereka sudah mempunyai bank data untuk dari startup-startup tersebut. Sehingga mereka tidak perlu mendevelop sesuatu bank data lagi untuk menguatkan untuk dari segi bisnisnya. Karena kalau kita tahu Gojek sendiri saat ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki bank data cukup besar. Bank data digital ya. Betul, untuk payment gateway juga. Betul, itu yang memang bisa dimanfaatkan oleh Astra yang merupakan salah satu investor dari Gojek. Dan itu yang saya rasa akan dinilai terlebih dahulu untuk Astra. Dimana kalau kita lihat kemungkinan Astra juga bisa melebarkan sayapnya untuk dari sisi penjualan mobil dan juga untuk dari sisi penjualan-penjualan lainnya. Baik, baik. Nah itu dari sisi otomotif. Ini kaitannya juga erat nih dengan Astra selain akan menyasar startup, aksi korporasi berikutnya akan menyasar kepada jasa keuangan. Kaitannya juga bisa dengan otomotif begitu ya. Dengan jasa keuangan sendiri seperti apa prospeknya, Mas Rudy? Oke, kalau kita lihat saat ini ya, memang kalau kita lihat mereka sudah memiliki basis data yang berasal dari Gojek, lalu juga mereka akan mencoba untuk menginvestasikan di financial, digital, juga akan membentuk dari ekosistem. Karena kalau kita lihat sendiri, beberapa untuk dari bisnisnya sendiri saat ini di Astra juga membentuk dari ekosistemnya. Kalau kita tahu untuk dari beberapa penjualan otomotif, penjualan alat berat, dan juga untuk dari sisi pembiayaan untuk konstruksi yang mereka lakukan untuk dari anak usaha sendiri, itu terbentuk dari ekosistem yang sudah berjalan saat ini, Mbak Cakri. Baik, baik. Ekosistem yang sudah terbentuk, Astra tinggal masuk saja begitu memilih kira-kira sektor mana yang tepat, yang semakin bisa menguatkan atau membesarkan valuasi dari Astra, dari perserwannya. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda.